Intro Konon, ceritanya, batu ini dulunya adalah lumbung yang dikutuk menjadi batu Berawal dari masalah kecil yang menjadi besar Berujung pada dendam yang turun-temurung Berdambak sampai saat ini Adikang, adikung, adikuno, sopo siro, sopo ensun Bukan warok, tapi marok atau kemarok Batu ini adalah sebuah tanda peristiwa besar masa lalu Antara kiageng, dutuk dan kiageng, dutuk Watu gede atau watu lumbung Tepatnya di Dukuk Bayaman, Keluran Bulukerto, Kecamatan Bulukerto Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu Yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat Sobat CTD, tahukah Anda legenda desa Karanglangu dengan desa Ngombak, Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah Di Jawa Timur, di Kabupaten Ponorogo Cerita rakyat yang melegenda antara desa Golan dan Mirah Mitos cerita rakyat masing-masing desa atau wilayah hampir sama Sebuah peristiwa zaman dulu yang berimbas sampai sekarang Sobat Dulan, kali ini kita investigasi ke Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah Di daerah ini ada mitos atau legenda antara kiageng, dutuk dan kiageng, bundong Berawal dari kisah saudara seperguruan yang berniat ingin menjodohkan anaknya Karena ada sebuah permasalahan Bukan hanya gagal dalam rencana perjodohan Bahkan, kedua belah pihak saling bermusuhan Konon, kiageng, guduk dan kiageng, bundong adalah orang yang sakti Sobat Dulan, ada yang menarik di batu gede ini Konon, batu ini dahulunya adalah lumbung padi Yang dikutuk oleh kiageng, guduk karena merasa dihina dan sakit hati Bang jadi batu itu katanya Nah, kiageng, guduk itu di dukoh Dukoh, mereka kadang tentangnya Menjadi kepisahan terus musuhan Uniknya, legenda kisah permasalahan antara kiageng, guduk dan kiageng, bundong Masih berdampak sampai saat ini Berikut ulasannya versi CTD Sehubungan kiageng, bundong dianggap tidak memenuhi permintaan kiageng, guduk Rencana perjodohan tersebut gagal dilaksanakan Kiageng, guduk tidak berkenan Sehingga menjadi permusuhan hebat Hingga terjadi peperangan antara kubu kiageng, guduk dan kubu kiageng, bundong Setelah diketahui bahwa lumbong itu tidak seperti yang diinginkan oleh kiageng Itu menyebabkan kemarahan Dan merasa tercinggung Akhirnya untuk menjadikan mantu, mantan itu tidak jadi mas Bahkan diantara kiageng, guduk dan kiageng, bundong itu terjadi persilisian Dan itu menjadikan barang-barang yang dibawa oleh kiageng, bundong itu dikutuk menjadi batu Termasuk yang ini, batu lumbong ini Batu, batu gede Ya, batu gede atau batu lumbong ini Hingga sekarang cerita misteri tersebut masih berkelanjutan Yang bersifat perjodohan Jual beli ternak Jual beli barang tidak bergerak Benih tanaman dan sebagainya Bagi masyarakat yang bermukim di area bundok-bundong Termasuk pager dan sengon Di desa ngaklik dengan area nguduk desa kerandekan Termasuk payaman, kelurahan Bulukerto Untuk melanggarnya tidak berani Satu misal, kalau kita membeli ternak itu ya jangan ternak dari sana Kalau kita mau menanam apa juga jangan bibit dari sana Ceritanya itu sangat banyak mas Ya, masyarakat yang mengait-kaitkan itu Selain tadi ya, bibit dari sana tidak ditanam itu banyak Jadi sampai saat ini pun masyarakat sini Bhususnya payaman ya Seandainya punya teman atau punya pacar Kalau dia tahu orang sana Itu dengan sendirinya dia akan mundur Untuk tidak dilanjutkan Ini sudah seperti Seperti insting mereka untuk tidak berpacara dengan sana Juga masih banyak hal-hal seperti itu Tapi sampai orang mantu itu pun juga sangat-sangat hati-hati mas itu Kalaupun dengan tidak sengaja melakukan pelanggaran atas mitos tersebut Hampir bisa dipastikan akan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi yang melanggarnya Apalagi kalau disengaja Kita bisa mengambil hikmahnya Bahwa kita harus berhati-hati dalam berbuat Karena setiap perbuatan kita pasti ada pertanggung jawabannya Dari ujung rambut, mata, mulut sampai ujung kaki itu ada pertanggung jawabannya Dan apalagi dengan mulut Itu mulut itu sangat-sangat tajam sekali Sehingga ketika kita didolimi Itu pasti Allah akan mengijabainya Seperti hanya doa-doa orang yang dolim Doa'ul madlum mustajabun walau kana min huiri muslimin Doanya orang dolim itu sangat diijabai Meskipun doa itu orang atau orang yang didolimi itu orang yang non muslim Jadi semua manusia itu diharapkan untuk berhati-hati dalam berbuat Terima kasih telah menonton Pemirsa, wisata spiritual kali ini kita lanjutkan ke petilasan atau yang dipercaya sebagai makam Ki Ageng Gudud Ikuti perjalanan kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!